terima kasih selanjutnya pembacaan Yassin dan tahlil yang ditipin oleh Al-Mukaram, Al-Ustaz Saibul Bahri sepadanya kami persilakan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya maafkan saya hormati Kepala Majelah Sanjid 1 Bapak Ahmad Hakim S.H.G.M.S.I. serta rekan-rekan wakil dan gurubu sekalian yang mohon maaf tidak dapat sebutkan namanya satu persatu namun demikian tidak mengurangi rasa hormat rasa mahabbah dan tahjim kepada para asajiah tentunya dengan iringan doa Amin Amin Ya Rabbah Amin Bapak-Ibu hadirkan kalian marilah kita mulai pembacaan surah yasin tahlil, tamib, dan tasbih yang kita hadiahkan dan kita kirimkan untuk rekan kita almarhum Bapak Dr. Nais Aminuddin bin Zainal Aminuddin dan kepada semua mantan-mantan kepala sekolah yang telah pandangkan subhanahu wa'ala rekan-rekan kita semoga mereka semua diampuni sekolah besarnya diterima kebaikannya dihendikkan dihubungan roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh. Awa'zubillah. Awa'zubillah, inga sayang. Awa'zubillah. 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 Terima kasih. 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 Amin 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 Alhamdulillah 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 Amin Al-Fatihah 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 dan tidak meninggalkan rumah pada hakikatnya. Jadi tidak ada istilahnya pulang kampung, dan seterusnya. Karena itu sudah termasuk dalam absensi atau kehadiran. Jadi sekali lagi, diharapkan saya dengan memohon dengan sangat, laksanakan biaya PJJ dengan baik, tetap mendepankan. Bahkan kalau perlu mencarikan metode-metode lain, yang saya kira, saya pasti anak-anak sekarang sudah jenuh dengan PJJ. Barangkali ada metode lain, di luar mungkin aplikasi e-learning, silakan. Bagi teman-teman, jika menemukan metode atau cara lain yang dapat memotivasi diri siswa yang sudah mencapai titik jenuh untuk belajar PJJ. Sekali lagi, itu saja. Barangkali, saya sangat bersyukur dan berterima kasih ke Pak Lahmudin yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Sekali lagi, ini bentuk rasa kekeluargaan kita, rasa keakraman kita terhadap teman-teman. Mudah-mudahan kebiasaan seperti ini tidak hanya untuk Allah Rumah Mudin, tapi barangkali untuk pengajian-pengajian berikutnya juga bisa. Allah Mudin, sebulan sekali kita pengajian, karena kita tidak bisa pengajian berkunjung di rumah-rumah. Tapi kalau dengan begini, kita bisa. Jadi mungkin tidak hanya dalam momen tahlilan, tapi kita bisa juga mungkin momen yang lain, sekedar untuk pengajian. Siapa? Alhamdulillah punya banyak Ustadz. Punya banyak stok Ustadz. Jadi nanti bulan depan misalnya pengajian apa, temanya apa. Ini ada Ustadz Pak Saiful, Ustadz Pak Ahmad Dahlan, dan seterusnya. Kita manfaatkan untuk bersilaturahim dan memupuk rasa kekeluargaan kita. Saya kira itu sekali lagi terima kasih Pak Alamuddin sudah memfasilitasi. Terima kasih kepada teman-teman sebuahnya. Para alumni, ini sebagai bentuk mudah-mudahan bentuk amaliyahnya Pak Amin. Mudah-mudahan amal jariah ilmu yang bermanfaatnya mengalir. Sehingga sekali lagi, jannah menanti Pak Aminuddin dan teman-teman kita semuanya. Dan semoga kita juga dipertemukan dalam surganya oleh Allah SWT. Itu saja teman-teman, selamat malam. Semoga kita sehat semua, terhindar dari COVID-19. Tetap semangat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rahasia dan berhormat semangat. Terima kasih kepada kita semua dari Kepala Madrasah kita, Pak Amatahadzim S.A.G.N.S.I. Untung-untungan apa yang diberikan pada malam hari ini itu menjadi juga untuk kita menjaga almamater kita. Ini untuk alumni dari tahun 2017 sampai 2019. Madrasah ini juga hadir, ya ini mudah-mudahan. Dan juga orang tua murid juga hadir pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan buat kita semua. Acara selanjutnya, salam sapa. Kami persilahkan kepada para wakil, mungkin yang mau salam sapa kepada alumni maupun orang tua murid, kepada Bu Latifah. Kami persilahkan salam sapa-nya untuk anak kita. Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panjang-panjang karena udah malam ngantuk. Terima kasih ya kepada alumni ya, Hilmi 2018 dan akatan 2017 yang terkartifikasi. Semoga apa yang telah kita niatkan di hijab Allah. Termasuk para wali murid ya. Tadi saya lihat ada ibunya Yuliana ya. Terima kasih. Dan para wali murid lainnya. Itu aja. Tetap ketempatan dan kekuatan MTSN 1 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas selanjutnya dari guru bimbingan karir nih, Bu Rita Yulianti. Ya salam sapa-nya kepada alumni dan kepada murid kita dan kepada orang tua murid. Kepada Bu Rita Yulianti. Kami persilahkan sebagai guru bimbingan karir dan bimbingan counseling. Kami persilahkan Bu Yulianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pelan sekolah, peserta para wakil. Dan juga Bapak Ibu guru MTSN 1 setelah karyawan. Dan juga para wali murid, wali siswa yang ikut hadir dalam acara tahlian. Pak Aminuddin. Dan juga para alumni ya. Alhamdulillah pada hari ini banyak sekali ya. Dibanding yang sebelumnya yang ikut tahlilan ini. Semoga dengan kita panjarkan doa. Semoga Allah kabulkan. Dan juga Allah berikan tempat yang terbaik buat Pak Aminuddin. Serta keluarga yang diberikan, apa yang ditinggalkan berikan ketabahan dan kesabaran. Dan juga kepada alumni yang sudah sekian tahun ya. Belajar dengan Pak Amin. Apa-apa ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Amin. Dan juga guru-guru di MTSN 1. Tolong ya diamalkan, diterapkan. Sehingga menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Semoga kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa ini. Sehingga kita semua bisa bangkit lebih baik lagi. Apalagi kita sekarang mengalami pandemi ya. Sekian lama. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan juga dengan ketemunya kita di kegiatan ini. Buat kita lebih mendekatkan selaturahim kita ya. Nanti semoga dengan akhir pandemi kita bisa berkumpul lagi di MTSN 1. Ketemu lagi seperti biasanya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mau maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rita. Yang memberikan satu motivasinya kepada alumni dan semua teman-teman. Ini sudah ada yang angkat tangan nih. Pauzan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pauzan. Umar Hama. Umar Hama silahkan salam siapannya kepada Bikah Ragin pada malam hari ini silahkan. Yang tidak ada perwakilan dari setiap angkatan. Silahkan Bu Umar Hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada juga teman-teman yang ikut doa pada malam hari ini. Karena tadi saya sepertahankan sepertinya. Terima kasih yang sudah mau ikut. Ya terkait sinyal. Ya terkait sinyal. Ya udah banget. Mungkin ada dari alumni. Ada yang mau disampaikan. Angkatan 2017. Mungkin Ahmad Ghazali Riddle. Iqbal. Maulian. Perdana. Ini angkatan 2017. Sampai persilakan yang mewakili. Ahmad Fauzi mungkin silahkan. Gak ada. Ahmad Ghazali Riddle. Ini udah kameranya udah diinin. Silahkan. Ini kita on kan. Gak ada. Angkatan 2018. Muhammad Romy Fikri. Pangeran Azel. Tara. Mungkin ada yang mewakili. Pangeran Azel. Silahkan. Salam siapanya. Buat yang hadir di sini. Buat guru-guru. Maupun adik-adiknya yang hadir pada hari ini. Silahkan Azel. Pangeran Azel. Oke. Kalau gak ada. Kalau gak ada. Angkatan. Terima kasih. Terima kasih. Oleh. Ilmi. Kami persilahkan. Ilmi Aziz. Tahun 2018. Salam. Salam. Dan kameranya. Ibn Aziz. Kameranya. Kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru MTS dan Satu Jakarta yang masih terus berjuang di pembelajaran jarak jauh walaupun di masa pandemi ini. Dan terima kasih banyak juga buat kawan-kawan yang sudah bisa menyempatkan waktunya menghadiri acara tahlilan ini. Untuk mengenang para jasa-jasa guru-guru kita. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Yang telah kembali kepada Allah. Semoga apa yang mereka ajarkan kepada kita. Dan semoga apa yang mereka berikan kepada kita insya Allah bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa juga bagi kita semua jangan terlalu mengkhawatirkan akan corona. Karena akan tetapi lebih banyak kuas padanya. Dan jangan terlalu khawatir karena corona itu masuknya lewat pikiran kayaknya ya. Orang-orang yang ragu, orang-orang yang takut itu akan bisa kemungkinan. Tapi insya Allah corona enggak ada. Corona emang enggak kelihatan Pak, Bu. Jadi yang kelihatan aja yang dilihat yang enggak kelihatan. Insya Allah Allah lindungin sama kita semua. Syukran. Jazakumullah khairun jaza. Itu mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan. Yaitu semua yang datang dari diri saya. Dan apabila ada kelebihan itu semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ilmi Aziz yang telah memberi satu peringatan buat kita. Bahwa timun yang dari ketakutan kita itu akan bertambah terus. Pemudahan ini jadi peringatan. Acara selanjutnya mungkin salam sahabat dari orang tua murid. Dari Ibu Yuliana Putri. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dari masa pandemi kali ini. Untuk perbaikan di sekolah MPS 1. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ibu Yuliana Putri. Boleh dibuka mic-nya dan kameranya. Kami persilakan Ibu Yuliana Putri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk almarhum Bapak Amin. Semoga hukum-hukumah. Semoga ditempatkan tempat yang terbaik. Semoga diserima di sisinya. Sudah gitu saja Pak. Bingung. Ya terima kasih kepada Ibu Yuliana Putri yang telah memberikan doa terbaiknya. Kepada almarhumah. Amin. Acara selanjutnya salam sapa kepada yang ingin menyampaikan. Kami persilakan kepada Ananda Marhan. Tadi Marhan ya yang masih on. Atau Heronisa Angkatan 2019 ada yang mau disampaikan. Pak Huzan. Kami persilakan. Siswa dan siswa yang masih aktif pada tahun ini. Adakah yang ingin disampaikan permintaan atau yang lebih baik buat sekolah kita. Kami persilakan. Tidak ada. Kepada Bu Eni. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bu Eni. Untuk perbaikan MTS Negeri 1. Kami persilakan kepada Bu Eni. Salam tapanya dan buat ke depannya. Kami persilakan Bu Eni. Tidak ada ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silahkan. Tunjuk tangannya. Tidak ada. Ya mungkin acara kita malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita doa pada malam hari ini. Diyamal Allah SWT. Dan juga yang hadir pada hari ini itu mendapatkan tahmat dari Allah SWT. Dan saya sebagai membawa acara. Mohon maaf. Mohon maaf. Bila ada salah kata. Mau salah ucap. Atau. Iya Pak. Pak Ishak. Bisa enggak lo penutup? Bagaimana Pak Ishaknya enggak? Enggak hadir. Pak. Pak Ishak enggak ada. Makanya enggak masuk hari ini. Ya kami sebagai pembawa acara. Mohon maaf. Kalau tidak ada salah kata. Mau kurang berkenan. Baiklah kita tutup acara malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Terima kasih. Kalau ada yang mau masih bicara. Saya enggak tutup. Ini silahkan. Ada yang mau. Salam sabbat. Jadi persilahakan. Terima kasih. Terima kasih.